Yuk orang yang kopi nak, bisa doang Halo semuanya, untuk vlog kali ini kamu akan melihat keseruan Kang Sanif penduduk asli Baduy Luar makan durian campur kopi, serta botram nasi liwat Nah buat kamu yang penasaran, ingin tau bagaimana rasa durian Baduy campur kopi dan ingin tau apa saja sih yang orang Baduy makan di rumahnya kalian wajib tonton vlog ini sampai beres Ditaro video Hmm, tambah enak Manis banget, duriannya legit, mantep Gak ada duanya, ekspor terus Baduy Musim durian di Baduy menjadi salah satu daya tarik orang luar kota untuk berkunjung ke sini Karena durian Baduy terkena dengan rasanya yang manis serta daging duriannya yang tebal Durian Baduy mempunyai warna putih semi krem sampai yang berwarna kuning kemasan Bagi masyarakat setempat, buah durian menjadi salah satu tumpuan hidup karena hasil penjualannya yang selalu tinggi Tak ayal, musim panden juga selalu ditunggu oleh masyarakat Baduy Ini lah, kadu Hmm, mantep, bau nama mantep ya Bau kadu Oh, aku lebih baik doang nata Itu, cobaan-cobaan Hmm, legit, manis, pokoknya, hmm, luar biasa enak Musim panen durian di Baduy biasanya akan berlangsung selama dua kali dalam satu tahun Dalam sekali masa petik, itu biasanya terjadi sekitar tiga bulan, yakni September sampai November Durian Baduy masuk kategori organik Selama proses pembudidayaannya, masyarakat tidak menggunakan pupuk maupun obat apapun sehingga terjaga kealamiannya Di musim panen, pertengahan tahun harga buah durian di pemukiman Baduy terbilang murah Yakni, mulai dari Rp25.000 untuk ukuran yang kecil Sampai yang besar itu bisa seharga Rp150.000 dengan kualitas super Wow, pasti unboxingnya guys Lihat nih, aduh Mangkal banget Unboxing lagi Menurut salah satu petani yang ada di Baduy, kebun durian miliknya bisa panen dan bisa menjual hingga Rp45.000.000 Bagi kamu pencinta durian, jangan kelewatan mencicipi buah satu ini Buah ini merupakan buah yang paling digemari di pedalaman suku Baduy Durens dari Baduy Durens dari Baduy Durensnya mengkal sekali, lihat isinya tebal, mateng, manisnya gak ada duanya ini Kalau yang mau ke Baduy silahkan berkunjung, nyari durian khas Baduy, cakep banget Kopinya mantep Manis banget Durensnya legit, mantep Gak ada duanya Explore terus Baduy Keunikan dari durian Baduy adalah cara menyantapnya Beberapa masyarakat setempat terbiasa memakan durian dengan mencampurkannya ke dalam kopi pahit dicampur gula aren Jadi ingin kopi kadu orang Tak heran durian babi mempunyai banyak penggemar Bukan hanya digemari warga lebak saja tetapi sampai ke luar daerah semisal Jakarta Namun sayangnya durian ini hanya mempunyai waktu seminggu sebelum busuk ketika dipetik Jadi kalau dikirim terlalu jauh, durian ini tidak bisa bertahan lama Nah, bagi kamu yang penasaran dengan rasa kopi durian, bagi pecinta kopi kamu wajib mencoba cara ini Karena rasa pahit dari kopi dipadu dengan rasa manis dari gula aren dan durian membuat rasa kopi menjadi lebih enak Dan hanya bisa dicoba ketika kamu mengunjungi Baduy tentunya Kopi durian Siang-siang makan kopi durian Kopinya mantap Duriannya pun mantap Terima kasih 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 Suku Baduy Terima kasih 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 ikan asin, sambal, serta lalapan Kang Sanif juga akan memasak menu ayam bakar juga yang membuat unik dalam memasak ayam ini menggunakan perasan batang honje atau yang biasa disebut sebagai kecombrang tujuannya untuk menambah rasa pada santan dan menghilangkan bau amis pada ayam setelah itu ayam ditusuk dan siap dibakar tentunya daging ayamnya empuk dan gurih dengan racikan bumbu yang pas sangat menggoyang lidah aroma dari ayam bakar ini juga terasa nikmat, ditambah nasi hangat dan disajikan di atas daun pisang sebagai alasnya selain menambah aroma, daun pisang ramah lingkungan, higienis karena mempunyai lapisan dilin yang mencegah kotoran dan debu, selain itu praktis tidak usah cuci piring juga menyehatkan karena mengandung polifenol yang terkenal sebagai antioksidan cara makan seperti ini pula yang bisa kita contoh dari masyarakat badui makan dengan menggunakan tangan tanpa sendok garpu lalu duduk bersilah atau bersimpu di atas tikar bersama keluarga dan kerabat menjadi simbol kebersamaan dan mempereratari persaudaraan masyarakat Indonesia makan bersama juga menambah senang suasana hati dan menjadi berkah bagi semua nah itu dia vlog tentang durian badui dan botram di badui kali ini jika kamu suka dengan isi vlog ini saya minta like serta komen dan tolong share juga ke beberapa rekan kamu agar mereka mendapatkan informasi tentang isi vlog ini saya juga minta subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati